Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang lagi rami tentang Ahlul Bet Keturunannya Ahlul Bet Yang maskur di dunia Ahlul Bet itu Adalah Sayyidina Ali, Karamallah Wajah, Sayyidina Hasan, Wahusen, dan Sayyidah Fatima Wadapun keturunan-keturunannya disebut Zuriah Nah yang maskur di dunia Zuriah Nabi itu Dari Sirinah Hasan, Wahusen Yaitu bergelar Sayyid atau Syarif Kebetulan di Indonesia Banyak juga Zuriah Nabi Terutama dari keturunannya Wali Songo Kalau di Garut Keturunan Wali Songo itu terkenal dengan nama Aceh Kalau di Cirebon Atau di Sukabumi Cianyur itu suka dikenal dengan Aang Atau Buya Kalau di Jawa Itu maskur dikenal dengan nama Gus Di Indonesia Yang lain-lain Terutama Kalimantan Sulawesi dan lain-lain Itu ada panggilan khusus Seperti di Jawa Itu menunjukkan bahwa Gelar tersebut Adalah Keturunan Rasul Yang disamarkan Yang khas identik dengan Nama daerahnya masing-masing Jadi Dapat dipastikan Apabila ada seseorang yang dipanggil Aceh Pasti anaknya Kiai Pasti orang tuanya Menyambung kepada Kalau di Garut nih Menyambung kepada Seh Nuriai Sedangkan Seh Nuriai itu Ya sana Dari Cirebon Kalau di Banten disebut dengan Tubagus Itu Zuryah Nabi juga Cuma gelar Sayyid dan Syarifnya Itu dimahdup Diumpetin Jadi Untuk semua Para kaum muslimin Wal muslimat Terutama Saudara-saudara kami Yang bergelar Habaib Ternyata Duryah Nabi itu Bukan cuma Habaib Meskipun Habaib Yang viral sekarang itu Pengklaiman Secara sepihak Karena dari Nakobah-nakobah Internasional Ya untuk sekarang Belum terkonfirmasi Jadi para kaum muslimin Wal muslimat Semuanya sahabat-sahabatku Jadi perlu Difahami Kalau yang bergelar Gus Acing Tubagus Buya Aang Khususnya untuk Di Jawa Itu menunjukkan Bahwa Beliau Adalah Duryah Nabi Begitu Jadi Jangan bertepuk Sebelah tangan Jadi apabila Misalkan Dituntut Untuk menghormati Habaib Sedangkan Yang jadi masalah Kenapa Kok berani Kepada Acing Kepada Gus Kepada Abuya Kepada Tubagus Aang Sama Kok bisa Mencacimaki Menghujat Apalagi Melontarkan Kata-kata Yang tak pantas Seperti Mohon maaf Ada yang cerama Anjir Babi Itu yang Dari kebun binatang Pada keluar Ada yang bilang Kerucu-kerucu Curut Dan lain-lain Itu kan tidak Pantas Padahal Perlu Diketahui Yang dituduh Tersebut juga Sama Sebenarnya Zuriah Nabi Ya Semoga akur Semuanya Bahwa kita Semuanya Adalah Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Harus Saling menghormati Saling menghargai Saling bekerjasama Untuk Mengembangkan Ajaran Kalau kita sibuk Dengan cacimaki Dengan hujatan Lalu ribut Dengan anu-anu-anu Bagaimana kita Akan terus Mengembangkan Sihar ini Ya Tolong Saling menjaga Tolong Saling menghargai Ya Pesan dari kami Orang bodoh Nuh bodoh Bisa nabi ma'ilmu Tegaduh Duh ampun Paralun Apun ten Kasada yakna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh